Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di The One and Only Eikyomedia Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa melipir banget ke akun instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus ada akun instagramnya Eikyomedia di at ekyomedia Dan akun instagramnya Om Herdi di at herdianiadi Sesuai banyak request Sekarang kita akan menyebutkan dan menjelaskan tentang vilain wanita terpavorit versinya Eikyomedia Urutannya ya hanya berdasarkan siapa kesukaan kami Entah itu hanya gara-gara dia cantik Yang subjektif juga gitu atau memang perannya bagus di Kamen Rider semua Menurut kami aja terpavorit dari kami Jika vilain favorit wanita kalian gak ada disini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya Dan di nomor pertama ada Maya ataupun Purcell Fangaya dari Kamen Rider Kiva Maya ini adalah bentuk manusia dari Purcell Fangaya dan Queen of the Checkmate Fort yang asli pada tahun 1986 dia memiliki tato ratu pada telapak tangannya dia adalah ibu dari Wataru Kurenai dan Taiga Nobori Nama aslinya adalah The Blood Relatives of the Grim Nua dan dia berasal dari kelas Aqua Kekuatannya mirip dengan Kiva karena dia dapat mengubah siang menjadi malam dengan bulan merah darah di latar belakangnya dan dia juga dapat berteleportasi dalam kelopak mawar hitam serta menjadi yang terkuat kedua dari Checkmate Fort dan dia juga adalah mantan permaisuri dari Raja Karena statusnya tersebut Maya ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi para Fangaya yang mengkhianati jenisnya sendiri Ditemani oleh Kiva Tobet kedua dia hidup selama berabad-abad lamanya Bertemu dengan Antonio Stradivari dan juga Antonio Vivaldi dan menjadi murid mereka mendapatkan kekaguman atas kejeniusannya dan juga kecintaan mereka pada seni manusia Setelah kematian dari Vivaldi ini Maya ini tidak dapat menemukan manusia lain seperti dia sampai dia bertemu dengan Otoya Akibatnya saat menemani Otoya saat dia kehilangan ingatannya dia mulai mempertanyakan kemanusiaannya tersebut Setelah beberapa kali bertemu dengannya Maya perlahan mulai memahami Otoya yang juga semakin dekat dengannya Di nomor kedua ada Wakana Sonozaki ataupun Claydol Dopan dari Kamen Rider Double Wakana Sonozaki ataupun pengguna Claydol Memory ia adalah putri bungsu dan anak tengah dari keluarga Sonozaki bekerja sebagai DJ dalam stasiun radio lokal Futo dia menjadi pembawa acara Wakana Healing Princess Show yang sangat populer di kalangan warga Futo Penggemarnya termasuk Philip, Akiko, Shotaro sampai dia menemukan kepribadian aslinya Mikio Jino dan Sachio Sawada serta banyak warga Futo juga mengidolakan dirinya Sementara itu dia menampilkan kepribadian yang pemalu dan ramah dalam acara tersebut Kepribadiannya yang sebenarnya adalah kebalikannya Wakana diam-diam dibesarkan untuk menjadi elemen kunci dalam rencana ayahnya Ryube Sonozaki untuk gaya impact setelah kematian dari Raito Sonozaki Dari semua anggota keluarga Sonozaki ini dia adalah yang paling sedikit terlibat dalam bisnis gaya memori karena dia dimanjakan saat tumbuh dewasa Sebagai anggota dari museum Wakana ini mampu berubah menjadi Claydol Dopan yang memungkinkannya guna menghasilkan tembakan energi gravitasi yang sangat luar biasa serta kemampuannya untuk mereformasi tubuh Dopan setelah hancur berkeping-keping tidak seperti anggota keluarganya yang lain dia memakai drivernya secara terbalik Setelah gaya progresor disambungkan ke dalam tubuhnya bentuk Dopan Wakana ini berevolusi menjadi Claydol Extreme Claydol Extreme ini lebih kuat daripada Claydol Dopan dia menjadi makhluk seperti Philip dengan dapat mengakses ke dalam true gaya memori seperti Cyclone Joker Extreme karena evolusi ini dia menjadi tidak terpengaruh oleh efek dari Double Prism Brick Maximum Drive guna mendiadakan regenerasi dan dapat memanggil form ini sesuka hati ketika dalam bentuk Dopan biasanya tersebut tapi pada pertengahan peran Wakana juga bisa dikategorikan sebagai anti-villain di nomor ketiga ada Saeko Sonozaki alias Tabu Dopan Saeko Sonozaki ini adalah anak tertua dari keluarga Sonozaki dan juga istri dari Kirihiko Sudo yang dikenal sebagai Naska Dopan selain itu dia juga adalah pemilik dari Deagle Corporation dan kemudian kepala dari museum ketika Sokichi Narumi dan juga Shotaro Hidari menyusup ke dalam instalasi rahasia alarm berbunyi dan Saeko dalam bentuk Tabu Dopan bersama beberapa maskure dopan melawan Sokichi yang berubah menjadi Kamen Rider Skull dia kemudian muncul lagi sebagai Tabu Dopan tidak lama setelah Philip diselamatkan dari ruang tengah Gaya Tower saat Sokichi berhasil ditembak mati ketika Sokichi berubah menjadi Kamen Rider Double untuk pertama kalinya dia melarikan diri tepat sebelum gedung itu meledak Tabu Dopan ini adalah bentuk dopan pertama Saeko yang diakses melalui Driver Gaya dan Tabu Memory dalam bentuk ini dia memiliki penampilan boneka kain dan memperoleh kemampuan untuk terbang dan menghasilkan bom mematikan dari cahaya yang sangat-sangat panas selain itu juga Saeko memiliki bentuk dopan kedua saat dia berhasil mendapatkan Naska Memory dan berubah menjadi R Naska Dopan huruf R ini dalam R Naska Dopan berarti Red dan juga Revenge karena berbeda dengan bentuk Naska Dopan dari Kirihiko Sudo yang berwarna biru Naska Dopan miliknya Saeko berwarna merah namun Naska Memory berhasil hancur saat melawan Claydol Extreme Tabu Dopan berhasil di kalahkan ketika menghadang Utopia Dopan dan berhasil membuat adiknya kabur di nomor keempat ada Mezuru alias Grid Mezuo Mezuo ini adalah antagonis minor dalam Kamen Rider Ose dia adalah Grid hewan air serta satu-satunya Grid betina dan memiliki aspek Shachi Denki Unagi dan juga Tako ketika Mezuo pertama kali dibuat dia tinggal di dalam 10 medali inti asli bersama dengan Grid lainnya tetapi saat medal inti ke-10 diambil Mezuo ini dilepaskan dari medal inti dia adalah Grid lainnya yang menjadi perwujudan dari keserakahan Kamen Rider Ose pertama berteriak setelah Ang memberikan kembali medal inti ini untuk mengambil bentuk lengkapnya didorong oleh Kyoto Maki yang mengetahui bahwa itu adalah fasad Mezuo meninggalkan Gameru untuk mencapai keinginannya dengan menculik pasangan ibu, anak dan menyegelnya dalam telur yami miliknya guna menyedot mereka dengan kekuatan penuhnya Mezuo mampu melawan Kamen Rider Ose Latora Tarkombo sebelum dia menggunakan Torai Defender dan juga Meda Gabriu untuk menghancurkan satu set lengkap medal inti miliknya Mezuo ini kemudian mati saat Gameru tiba di saat-saat terakhirnya dengan hanya 6 medal yang tersisa Di nomor kelima ada Misa Inamori ataupun Medusa dari Kamen Rider Wizard Medusa adalah Phantom yang lahir dari tubuh seorang gadis muda bernama Misa Inamori mencabik-cabik inangnya dan mengambil wujudnya dan juga bermitar dengan Phoenix Medusa adalah salah satu dari dua Phantom yang ditugaskan dengan keinginan dari wise man misterius guna menciptakan lebih banyak lagi Phantom Misa dan Mayu Inamori adalah saudara kembar dan menjalani kehidupan normal dengan orang tua mereka namun Misa diculik sebagai korban untuk ritual sabat tersebut akibatnya Misa meninggal dan Medusa mengambil bentuk aslinya Misa kembali ke rumahnya tak lama setelah kelahirannya kembali sebagai Phantom guna membunuh orang tuanya dan meninggalkan Mayu seorang diri Mayu tidak menyadari bahwa monster yang lahir dari saudara perempuannya itu telah membunuh orang tuanya sampai-sampai Medusa mengungkapkannya setelah mengetahui bahwa Mayu adalah gate Misa memanfaatkan kejadian itu untuk mendapatkan Phantom baru dari Mayu akan tetapi Mayu dapat mengatasi Phantom yang berada dalam dirinya tersebut di nomor ke-6 ada Yoko Minato ataupun Kamen Rider Marika dalam Kamen Rider Gaim Yoko Minato adalah salah satu bawahan Ryoma Sengoku yang kemudian menjadi salah satu pengikut setia dari Kumon Kaito setelah menyadari kepemimpinannya selama invasi Helheim Peach Energy Arm ini adalah bentuk default berbasiskan buah persik miliknya Kamen Rider Marika dan form ini diakses melalui Peachy Energy Locksheet form ini memiliki headpiece dengan steering eye visor sambil mengasumsikan Peachy Energy Arms mereka mengenakan bagian Peachy Energy Armor dibandingkan dengan sesama New Generation Rider mereka ini memiliki pukulan dan tendangan yang terlemah meskipun ini dibuat dalam kecakapan dan bertarung Minato yang sangat tinggi namun dia memiliki keunggulan dibandingkan mereka dalam hal ketinggian lompatan dan juga kecepatan larinya namun mereka juga tidak bisa dikatakan sebagai vilain tetap karena beberapa kali role dia berubah seiring berjalannya cerita dari Gaim menjadi hero bahkan sebagai anti-vilain di nomor ke-7 ada Medic ataupun Medicroid Mudo dari Kamen Rider Drive Medicroid Mudo atau hanya dikenal sebagai Medic ataupun Roid Mudo 009 adalah Roid Mudo wanita yang mampu menyembuhkan Roid Mudo yang lain yang terluka dia muncul di hadapan Hark yang kelelahan setelah Global Freeze yang gagal pemulihan ajaibnya dari Roid Mudo yang jatuh memberikannya kegembiraan guna berevolusi dan mengalahkan Proto Drive menyebabkan dia terlihat sebagai Dewi Medic ini muncul pertama kali di hadapan Kamen Rider Drive dan juga Maha ketika dia tiba untuk mengambil Core of the Gunman Roid Mudo yang telah dihancurkan oleh Rider Terakhir dan menyapa Krim Stain Belt yang sekarang telah menjadi sabuk Drive dalam Drive Saga sambil terus mendukung Hark sebagai sahabat setia Medic tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap manusia seperti yang dia tunjukkan sebelumnya lebih jauh lagi meskipun terus menggoda Brain setiap kali dia bertingkah konyol dia melakukannya dengan ramah keduanya menerima satu sama lain sebagai teman yang sangat berharga Medic pun dalam alurnya beberapa kali menjelma bahkan sebagai hero tidak murni sebagai villain sampai pada akhirnya di nomor 8 ada Aura dalam Kamen Rider Zio Aura atau DAJ sebagai Aura adalah mantan anggota Timejacker Aura ini berasal dari timeline alternatif dan direkrut oleh Swords untuk bergabung dengan Timejacker dengan Uru mereka melakukan perjalanan ke tahun yang berbeda dalam era Heisei guna menciptakan Another Rider dengan mengambil sejarah dan juga kekuatan Kamen Rider dari setiap tahun dan memberikannya kepada orang lain yang akan dimanipulasi oleh Timejacker Aura ini dituntun untuk percaya bahwa mereka memahkotai penguasa baru untuk menggantikan Oma Zio Aura adalah anggota dari Timejacker yang paling santai namun dia terbukti persuasif saat dia menciptakan Another Rider dengan membujuk target-targetnya terutama mereka dengan orang-orang yang dicintainya berada di dalam ambang bahaya sayangnya Swords menganggap dia dan juga Uru hanya sebagai penghalang di jalannya guna menjadi raja sampai mengkhianati keduanya mencuri kekuatannya dan membuat Another Rider mengejar mereka guna membunuh mereka karena hal ini Aura menunjukkan bahwa dia menghargai hidupnya sendiri dan bahkan membunuh Uru tanpa penyesalan apapun menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah lepas dari intrik dari Swords dan dia akan menjadi orang yang bertahan namun ini semua adalah rencana guna menemukan rencana sejati dan membunuh Swords dengan tangannya sendiri tetapi itu menjadi bumerang dan akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri di nomor 9 ada Azu dari Kamen Rider Zero One Azu ini adalah utusan dari Ark yang sangat mirip dengan Izu setelah kehancuran dari Ark dia memanipulasi Aruto Hiden dan juga Horobi untuk saling bertarung dan menjadi antagonis terakhir dari Kamen Rider Zero One Azu pertama kali muncul kepada Aruto Hiden berpura-pura menjadi Izu yang tampaknya cacat dalam sebuah taktik guna mengumpulkan informasi tentang Zero One untuk Ark setelah keempat anggota Metsubo Jinrei.net semuanya aktif Azu ini berakhir dan keluar dari bayang-bayangnya sendiri memperkenalkan dirinya kepada Horobi sebagai asisten eksekutif dan juga sekretaris dari Ark setelah itu Azu kemudian muncul di depan Rihito Ishiki yang dikenal sebagai Esu dan memberitahunya tentang Ark dan dia juga memberikannya salinan dari Hiden Zero One Driver dan juga Ark Progreski yang tidak lengkap versinya yang akan berubah menjadi Iden Z Tsumereiski Azu kemudian mengubah penampilannya saat dia melihat transformasi dari Rihito dan di nomor 10 yang paling favorit bagi Om Higi adalah Aguilera Aguilera ini adalah salah satu antagonis utama dari Kamen Rider Revice dia menjabat sebagai pemimpin penjabat Deadman dan juga tunangan dari Gifu dan untuk saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut dari Aguilera yang jelas meski penjabaran tentang dia sedikit sampai saat ini tapi yang milih dia menjadi yang paling favorit adalah Om Higi Top Marco Top Pokoknya terima kasih telah menonton mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Higi di at Tresnayusa terus akun Instagramnya Ekyomedia di at Ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianiyadi sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum sub indo by broth3rmax